Halo, jumpa lagi di Rema Kitchen Di video ini aku mau bikin kue sengkulun Salah satu jajanan tradisional Bikinnya cukup mudah, cuma diaduk-aduk Ini rasanya manis, teksturnya kenyal Bahan-bahannya cukup sederhana Untuk tau cara bikinnya, tonton terus ya sampai selesai Pertama, siapkan 1 butir kelapa ukuran sedang Kemudian bersihkan kulit coklatnya Biar hasil parutannya putih bersih seperti ini Gunakan kelapa sedang ya, jangan terlalu tua Setelah diparut, beratnya kurang lebih 350 gram Kemudian masukkan 350 gram tepung beras ketan Ini tepungnya aku beli jadi 150 gram gula pasir Kalau suka manis, gulanya bisa ditambah lagi Kemudian masukkan setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh vanili bubuk Lalu aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata Kemudian lanjut mengaduk menggunakan tangan Untuk memastikan semua bahan tercampur rata Diaduk pelan aja, jangan ditekan Ini udah rata ya Kemudian siapkan 2 mangkuk Ini mau kasih 2 warna Masing-masing mangkuk beri 1,4 bagian Jadi yang mangkuk besar, setengah bagian Nanti ini aku biarkan berwarna putih Untuk yang mangkuk kecil, masing-masing 1,4 bagian Kemudian beri warna hijau Tuang secukupnya Aduk-aduk menggunakan tangan Sampai tercampur rata Kalau warnanya masih kurang Bisa ditambahkan lagi Untuk mangkuk yang satunya Beri pewarna merah Aduk-aduk sampai tercampur rata Pemberian warna bisa disesuaikan dengan selera Setelah itu, siapkan cetakan Dan sedikit minyak goreng Kemudian oles cetakan dengan minyak goreng Tipis-tipis sampai merata Lakukan sampai selesai Bisa juga menggunakan loyang Nanti setelah matang Kue sengkulunya dipotong-potong Ambil adonan warna merah Kemudian tata di bagian pinggir cetakan Kemudian rapihkan Tapi jangan ditekan Karena kalau terlalu padat Hasil kuenya keras Lalu ambil sedikit adonan Letakkan di bagian tengah Untuk membuat motif Kemudian timpa atasnya dengan adonan putih Lalu ratakan Beri adonan merah lagi Biar motifnya berlapis Ratakan Seperti ini ya hasilnya Lakukan hal yang sama Untuk warna hijau Terima kasih telah menonton! Dan ini sudah selesai semua Siap untuk dikukus Siapkan kukusan Ini airnya sudah mendidih Kemudian masukkan Kukus selama 30 menit Gunakan api sedang Jangan lupa tutupnya dilapisi kain Biar uapnya enggak menetes Setelah 30 menit Kue sangkulunya sudah matang Siap untuk diangkat Setelah hangat Bisa dikeluarkan dari cetakan Dan ini hasilnya Dari satu resep Jadi 20 kue sangkulun Ini motifnya cantik Dan berlapis Aku cobain Teksturnya kenyal Rasanya manis dan gurih Cocok untuk cemilan Atau bisa juga untuk isian snack box Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton